Intro Turki diketahui berhasil mengagalkan rencana pasukan Mossad Israel yang akan menyerang militan Hamas. Setidaknya 33 pasukan mata-mata dari badan intelijen Mossad Israel ditangkap oleh Turki. Dikutip dari VOA, media Turki melaporkan bahwa para tersangka ditangkap dalam penggebekan yang dilakukan di 8 provinsi di sekitar Istanbul. Mereka dilaporkan melakukan misi melakukan penculikan dan juga pengintaian. Dari laporan, mata-mata Mossad ini juga menargetkan warga Palestina, termasuk anggota Hamas yang ada di wilayah Turki. Badan keamanan Turki masih mencari 13 tersangka lain yang diduga telah melakukan spionase internasional atas nama Israel. Diketahui hubungan antara Turki dan Israel memburuk tajam. Setelah pecahnya perang Israel dan juga Hamas, Presiden Turki Erdogan juga telah berkali-kali mengkritik Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia pun menuntut para komandan dan pimpinan politik Israel diadili atas perang di jalur Gaza. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!